Halo Assalamualaikum balik lagi di resep hernis kali ini saya akan membuat bolu jadul atau bolu marmer ya dengan resep 5 butir telur teman-teman bisa lihat nih teksturnya tuh lembut banget pori-porinya tuh bagus banget ya teksturnya tuh empuk dan ini caranya tuh praktis banget karena saya menggunakan teknik all in one ya nah untuk kamu yang penasaran cara membuat bolu jadul dengan resep 5 butir telur menggunakan teknik all in one yang sangat praktis tuh seperti apa jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng supaya kamu gak ketinggalan video baru saya terima kasih yang sudah subscribe nah untuk bahan-bahan yang digunakan disini saya gunakan 5 butir telur kemudian ada 1 sendok teh SP atau valet 50 ml minyak dan margan atau mentega yang didalahkan kemudian gula pasir, susu bubuk tepung maizena dan ada tepung terigu serta sejumut garam ya kemudian pasta coklat atau mocha kemudian ada vanili bubuk nah ini untuk bahan-bahan yang digunakan kemudian untuk cara membuat karena ini menggunakan metode all in one ya jadi kita masukkan telur semuanya 5 butir ukuran sedang ya kemudian kita masukkan gula pasir selanjutnya ada tepung maizena susu bubuk dan ada tepung terigu serta panili dan sedikit garam serta disini ada SP atau valet nah ini langsung kita mixer dengan kecepatan paling rendah kemudian naik-naik naik lagi ke level speed paling tinggi nah ini untuk resep lengkap ada di deskripsi box ya ini kita mixer kurang lebih 10 menitan 10 menit lebih lah ini kalau sudah dia semakin lama akan semakin mengembang dan warnanya akan jadi putih pucat seperti ini ya ini akan berjejak seperti ini kalau sudah mengembang berjejak teman-teman bisa matikan mixer kemudian tinggal teman-teman masukkan mentega atau margarin yang sudah kita lelehkan terlebih dahulu kemudian selanjutnya kita tambahkan 50 ml minyak goreng atau minyak sayur kemudian teman-teman bisa aduk menggunakan teknik aduk balik nah metode all in one itu yaitu tadi ya semua bahan-bahan kering itu di mixer menjadi satu kalau sudah adonan mengembang bagus sudah mengembang dan sudah berjejak itu baru deh dikasih adonan basah seperti minyak atau margarin ya nah ini kalau sudah kita ambil sebagian ya kita ambil sebagian kurang lebih 3 sendok sepatu lah gitu ya nah kita kasih sebagian ini dengan 1 sendok teh mocha pasta mocha atau pasta coklat ya kita aduk caranya seperti ini ya kita aduk sampai tercampur rata kalau sudah tercampur rata teman-teman bisa siapkan loyang untuk kita memanggang ini saya gunakan loyang tulban ukuran 22 cm sudah saya oles dengan margarin dan tabur dengan tepung kemudian adonan putih kita tuangkan di bagian yang paling bawah selanjutnya kita kasih adonan yang berwarna coklat atau yang kita kasih pasta mocha tadi ya jadi untuk pasta kita bisa pakai pasta coklat ataupun pasta mocha ini kita kasih selanjutnya kalau sudah kita timpa lagi dengan adonan putih atau adonan yang berwarna putih nah kalau sudah kita bisa timpa lagi dengan adonan yang coklat atau adonan dengan pasta coklat atau pasta mocha kalau saya sekarang menggunakan pasta mocha ya teman-teman bisa pakai pasta coklat nah selanjutnya tinggal kita timpa lagi dengan adonan putih kita lakukan hal yang sama sampai adonannya itu habis nah ini kalau sudah semua adonannya sudah habis teman-teman bisa bikin motif marmer ya dengan garpu seperti saya ini atau menggunakan sumpit atau tusuk sate dibuat motif seperti marmer seperti ini ya jadi jangan terlalu tercampur banget ya tapi sedikit motif gitulah supaya nanti hasilnya itu bagus nah kalau sudah teman-teman siap untuk meng-oven ya panaskan oven terlebih dahulu dan sebelum kita oven kita hentikan adonannya supaya gelombung udaranya itu hilang ya nah ini kita oven menggunakan api atas bawah suhu 160 derajat teman-teman bisa pakai 30 menit atau diselesaikan dengan oven masing-masing nah ini setelah 30 menit teman-teman bisa lihat nih sudah tidak ada yang nempel berarti kue sudah matang saatnya kita angkat dan kita keluarkan dari oven ya hasilnya seperti ini kemudian kalau sudah dingin bisa kita balik dari rak peningin ini ya cooling rak ini ya dan kita siap untuk memotong bolu jadul ini nah ini kalau sudah dingin teman-teman bisa potong seperti ini nah ini untuk memotong dengan hasil yang bagus silahkan teman-teman gunakan pisau yang tipis dan halus ya jangan bergerigi nanti hasilnya kurang bagus dan setelah dipotong hasilnya seperti ini teman-teman bisa lihat nih pori-pori dari bolu jadulnya benar-benar bagus dan ini rasanya mantap teksturnya empuk atau kempus-kempus kalau saya bilang kempus-kempus dan pori-pori dari bolunya ini pun cantik pori-porinya bagus nah ini teman-teman bisa mencoba sendiri resep di rumah supaya teman-teman tidak penasaran apa benar bolunya ini kempus-kempus ini sudah saya potong potong nah ini saya potong lagi ya ini hasilnya seperti ini tekstur dari kuenya benar-benar berpori bagus kempus-kempus empuk porinya ya nah ini teman-teman bisa sajikan seperti ini untuk teman-teman atau untuk ide jualan bolu bisa pakai resep ini terima kasih yang sudah menonton jangan lupa di-like jika teman-teman menyukai video ini jangan lupa di-comment dan di-share di seluruh sosial media anda supaya yang lain juga bisa membuat bolu jadul dengan resep yang sangat praktis ini jangan lupa subscribe untuk kamu yang belum subscribe wassalamualaikum selamat menikmati